Beruang SLJU, Sin Leong, Jilip 4 Wut serangkum angin yang kuat sekali menerjang Sang Cheng Sian Su dan Li Su Han dengan serentak Dan yang luar biasa sekali adalah tubuh Sang Cheng Sian Su dan Li Su Han terpental seketika itu juga Jika tubuh Sang Cheng Sian Su begitu terpental, dia dapat berjumpalitan dan kemudian turun ke tanah dengan kedua kakinya terlebih dulu Justru Li Su Han begitu terpental, segera dia terbanting bergulingan di tanah bersama-sama dengan keponakannya yang berada dalam gendongannya itu Li Su Han juga tidak bisa segera bangkit berdiri, ia merasakan kepalanya pusing tujuh keliling dan matanya berkunang-kunang Wanita cantik itu tertawa dingin, ia berkata lagi, kalian perlu dihajar lagi dan tampaklah tangan kanan wanita bergerak cepat menghantam kepada Sang Cheng Sian Su Gerakan wanita tersebut sangat cepat dan kuat, tubuhnya bergerak keringan dengan mayat bayi berada dalam gendongan salah satu tangannya dan angin kebutan tangannya itu telah menyambar ke arah Sang Cheng Sian Su Tentu saja Sang Cheng Sian Su tidak berani berbuat tayar dengan berdiam diri, ia telah merasakan betapa kuatnya tenaga kebutan wanita tersebut Dengan merasakan kebutan wanita tersebut Sang Cheng Sian Su telah mengetahuinya bahwa luakang yang dimiliki wanita tersebut sangat dasyat sekali Sekarang ia diserang dengan kebutan seperti itu lagi Dengan gesit Sang Cheng Sian Su melompat ke tengah udara dan tubuhnya Berjumpalitan di tengah udara kemudian menekuk kedua kakinya, tangannya memeluk kedua kakinya dan tubuhnya telah meluncur turun dengan kepala menyeruduk ke arah dada si wanita cantik yang memiliki sikap aneh dan telengas itu Dengan kera menyerang menyerudukan kepalanya seperti itu, Sang Cheng Sian Su bermaksud mempergunakan kekebalan dan kekuatan batok kepalanya untuk menyerang si wanita cantik tersebut Tetapi wanita cantik tersebut memang memiliki kepandayan yang tinggi sekali Dengan kecepatan luar biasa, ia telah berkelit ke samping dan tahu-tahu tangannya yang satu itu telah bergerak menghantam batok kepala Sang Cheng Sian Su Duk hantaman itu kuat sekali mengenai sasarannya Walaupun kepala Sang Cheng Sian Su tidak sampai pecah atau retak, toh kenyataannya begitu ia turun berdiri di atas tanah Ia merasakan pusing dan terhuyung beberapa langkah, dengan tubuh yang seperti akan jatuh terjerembab Hebat, inilah pengalaman yang pertama kali dialami oleh Sang Cheng Sian Su Karena biasanya, walaupun dia menyeruduk dinding batu atau batang pohon, malah korban serudukannya itu yang akan hancur berantakan Dan dia tidak merasa pusing sedikit pun juga Namun sekarang dia ditabok begitu saja oleh telapak tangan wanita tersebut Ia merasakan kepalanya seperti dihantam oleh benda keras yang kuat sekali, membuat ia merasa sangat pusing Dengan demikian, segera dia mengetahui bahwa luakang yang dimiliki wanita cantik yang aneh ini memang berada di sebelah atasnya Tetapi Sang Cheng Sian Su penasaran sekali ia mengeluarkan suara tertawanya Walaupun tidak secerah biasanya, namun suara tertawanya itu memang ciri khasnya Berbareng tubuhnya bergerak lagi, di mana ia telah melompat dan menyeruduk lagi cepat sekali mempergunakan kepalanya Di saat itulah, segera tampak wanita cantik tersebut mengeluarkan suara tertawa dingin Dan segera ia menggerakkan tangannya untuk menghantam lagi Cepat dan tepat sekali, telapak tangannya telah mengenai sasarannya sehingga terdengar suara duk yang keras sekali Kepala Sang Cheng Sian Su kena dihantam lagi oleh telapak tangan wanita cantik tersebut Tubuh si pendeta kali ini terpelanting bergulingan di atas tanah Karena hantaman telapak tangan wanita aneh tersebut benar-benar kuat sekali Dia merasakan matanya berkunang-kunang dan juga di saat itu terlihat Sang Cheng Sian Su tidak bisa segera berdiri Malah mengeluarkan suara arangan perlahan, seperti mengeluh kesakitan Sedangkan wanita cantik itu telah menimang-nimang mayat bayi di tangannya Mulutnya masih bersenandung dengan suara yang lembut Selembut seorang ibu yang tengah mencurahkan kasih sayangnya pada anaknya Tidurlah anakku, tidurlah, tidurlah, tidurlah yang nyenyak anakku sayang Engkau akan bangun esok dengan riang dan gembira, bermain lincah dengan ibu Tidurlah anakku sayang, tidurlah tetapi justru mayat bayi itu diam kaku dengan wajah yang tetap pucat Dan sepasang metu yang terpejam, sama sekali tidak bergerak Tidak menyahuti, dan tidak bernapas Sang Cheng Sian Su telah menggedik-gedikan kepalanya beberapa kali Dan kemudian bangkit berdiri Tetapi belum lagi ia sempat membuka mulut Wanita aneh yang cantik itu telah berkata dengan suara yang halus Ditujukan kepada mayat bayi yang berada dalam gendongannya Anakku ibumu hendak menghajar dulu seekor babi Dan sambil berkata begitu tanpa menoleh kepada Sang Cheng Sian Su Tangannya telah mengebut lagi dengan kuat Sang Cheng Sian Su belum sempat mempersiapkan diri Di saat itu serangkum angin serangan yang kuat sekali telah menyambar dengan dasyat Tubuh Sang Cheng Sian Su telah terpental kembali dengan kuat Sehingga mukanya mencium tanah Darah segar mengucur keluar dari hidungnya Bibirnya juga telah pecah dan mengeluarkan darah Dan yang lebih celaka lagi, justru giginya sudah rontok dua Inilah pengalaman yang baru pertama kali dialami oleh Sang Cheng Sian Su Dengan demikian ia kaget dan penasaran sekali Kaget, karena ia melihat kepandainya kini seperti tidak ada artinya apa-apa dalam menghadapi wanita tersebut Dan juga penasaran, karena baru dua kali gemrak Justru dua kali itu pula wanita cantik tersebut telah berhasil membuatnya terguling seperti itu Dengan demikian jelas wanita cantik jelita yang aneh tersebut memiliki kepandain yang sulit sekali diukur Di saat itu Li Suhan yang baru saja bangkit berdiri sambil berusaha mengangkat tubuh keponakannya Yaitu Li Kotai, justru telah merasakan menyambarnya serangkum angin yang kuat sekali Belum lagi Li Suhan sempat mengangkat Li Kotai di waktu itulah Li Suhan terjungkal lagi Mukanya telah menyambar sebatang pohon, karena tubuhnya seperti terbang, terangkat dan terlempar kuat sekali Begitu mukanya menghantam batang pohon, di saat itu juga Li Suhan Ping San tidak sadarkan diri Tubuhnya menggeletak di bawah batang pohon itu Sang Cheng Sian Su jadi mengeluh Ia teringat akan anjuran nao yang bun agar segera melarikan diri dan meninggalkan tempat tersebut Tanpa menanti apa-apa lagi dengan sendirinya Sang Cheng Sian Su jadi menyesal bukan main Karena wanita cantik jelita yang aneh dan menggendong mayat seorang bayi tersebut Benar-benar sangat tangguh sekali Di mana kepandainya sulit sekali dijajakinya Tetapi Sang Cheng Sian Su tidak bisa berpikir terlalu lama Di waktu itu segera terlihat betapa wanita yang menggendong bayi yang telah menjadi mayat dalam rangkulannya itu melangkah mendekati dia Sambil mulutnya terus juga bersenandung Anakku, sebentar lagi malam tiba, tidurlah, tidurlah yang nyenyak Ibu akan mengusir nyamuk-nyamuk jahat ini Agar engkau bisa tidur dengan nyenyak Dan mulutnya memang bersenandung seperti ingin menidurkan bayi yang telah menjadi mayat itu Namun tangannya yang satu telah digerakkan lagi ke arah Sang Cheng Sian Su Hebat kesudahannya Tubuh Sang Cheng Sian Su seperti diterjang oleh gelombang laut yang hebat sekali dan sangat kuat Tanpa bisa dipertahankan lagi, tubuhnya telah terpental ke tengah udara Tetapi Sang Cheng Sian Su cepat-cepat mengempos semangatnya Ia menyalurkan tenaga luokangnya pada sekujir tubuhnya Dan ia memang memiliki kepandayan yang agak aneh Yaitu menyerang lawannya selalu dengan serudukan kepalanya yang kebal dan kuat itu Dimana ia pun selalu berlompatan dengan sepasang kaki ditekuk dan dirangkul oleh kedua tangannya Karena ia pun memiliki ginkang yang terlatih baik sekali Sekarang tubuhnya telah melayang di udara demikian cepat Akibat tenaga sampokan tangan wanita cantik jelita yang aneh dan mengerikan itu Namun Sang Cheng Sian Su sekarang tidak mau tubuhnya sampai terbanting pula Cepat sekali ia menguasai tubuhnya Lalu ia menjejakan kakinya dan tubuhnya melompat ke udara ringan sekali Ia telah menyerudukan kepalanya itu pada si wanita cantik tersebut Kali ini Sang Cheng Sian Su berlaku hati-hati sekali Dimana ia menyeruduk sambil mempersiapkan kedua tangannya Walaupun kedua kakinya tetap ditekuknya Namun kedua telapak tangannya itu dipentang Seperti juga seekor burung yang tengah merentangkan kedua sayapnya Wanita cantik itu memperdengarkan suara tertawa dingin Dan menghantam dengan telapak tangannya ke kepala Sang Cheng Sian Su Namun belum lagi tangan wanita cantik tersebut mengenai kepala si pendeta yang sesungguhnya gemar tertawa itu Tiba-tiba Sang Cheng Sian Su telah menggerakkan kedua tangannya Hebat bulan men kesudahannya Sepasang tangan Sang Cheng Sian Su telah bentrok dengan tangan wanita cantik jelita yang aneh dan bertangan telengas tersebut Tetapi yang menderita kerugian adalah Sang Cheng Sian Su Karena begitu tangan mereka saling bentur Tubuh Sang Cheng Sian Su terpental keras dan terbanting lagi di atas tanah bergulingan beberapa kali Belum sempat Sang Cheng Sian Su bangun berdiri Wanita cantik jelita tersebut telah melompat ke sampingnya dan telah mengulurkan tangannya Bertau-tau bahwa Sang Cheng Sian Su kena di cakarnya Cakaran yang dilakukan oleh wanita cantik berkepandaian tinggi tersebut bukan cakaran sembarangan Karena begitu ia mencakar Segera pakaian yang dipakai Sang Cheng Sian Su bagian bahunya telah kena trobek lebar Dan darah segera mengucur deras sebab kulit tangannya juga telah ikut trobek Ternyata dengan kuku-kuku jari tangannya yang memang runcing dan cukup panjang Wanita cantik tersebut telah mempergunakannya sebagai pengganti senjata tajam Luka yang derita oleh Sang Cheng Sian Su juga bukan luka sembarangan Sebab begitu tercakar, ketika itu juga si pendepta merasakan Tubuhnya menjadi panas, bagaikan mengeluarkan uap Ternyata pada jari tangan wanita tersebut terdapat racun yang bekerjanya cepat sekali Sang Cheng Sian Su kaget bukan main Pendepta gemuk yang dijuluki Bilek Hutsi Buddha tertawa tersebut Kini sudah tidak ada tertawanya lagi Dengan bersungguh-sungguh ia memusatkan pada kekuatan wakangnya Untuk membendung racun yang mulai menjalar di setiap jalan darahnya di bagian bahunya Ia berusaha mendesak racun tersebut keluar dari permukaan kulit bahunya Tetapi rupanya racun itu memang hebat sekali Karena Sang Cheng Sian Su telah berusaha mendorongnya keluar Sampai mempergunakan sebagian besar tenaga wakangnya Toh racun itu tidak bisa didorong keluar keseluruhannya Malah yang sebagian lagi yang terdorong keluar oleh kekuatan wakang si pendepta Telah berkumpul di dalam lapisan kulit bagian bahu si pendeta Dengan begitu, racun tersebut sewaktu-waktu bisa bekerja kembali Begitu daya tahan Sang Cheng Sian Su berkurang atau lenyap Tidurlah anakku sayang Tidurlah ibu sedang menghajar seekor babi gemuk biar dia mampus cepat-cepat Tidurlah anakku sayang Besok engkau akan bermain dengan ibu Tidurlah meninabobokan wanita cantik tersebut pada mayat bayi yang berada dalam pelukannya Walaupun mulutnya meninabobokan bayi yang telah menjadi mayat dalam rangkulannya itu Toh tangan wanita cantik itu bekerja cepat sekali Di mana tangan kanannya itu berkelebat-kelebat cepat sekali Bagaikan telah berubah menjadi sepuluh tangan Karena cepatnya setiap saat gerakan yang dilakukannya menyambar ke berbagai tubuh dari si pendeta yang dijuluki di lehut Bukan main kagetnya Sang Cheng Sian Su melihat kecepatan berkelebatnya tangan wanita cantik tersebut Dan ia sudah tidak keburu lagi untuk mengelakkan diri Di mana tahu-tahu Sang Cheng Sian Su merasakan di beberapa bagian anggota tubuhnya terasa sakit dan pedih sekali Rupanya tangan wanita cantik itu telah berhasil menggurat beberapa bagian anggota tubuh Sang Cheng Sian Su Seperti lengannya, pundaknya, punggungnya, dadanya dan paha dari bilek kaut Darah juga telah mengucur deras sekali dari luka-luka tubuh Sang Cheng Sian Su Karena setiap luka yang dideritanya itu sangat lebar Kulit tubuhnya terobek dan darah mengucur banyak sekali membasahi tubuhnya Menyebabkan keadaan Sang Cheng Sian Su mengenaskan sekali Wanita cantik tersebut tidak melancarkan cakaran-cakarannya lagi Ia melompat mundur sambil tertawa-tawa menina bobokan mayat bayi di dalam rangkulannya Tidurlah yang nyenyak anakku, tidurlah, tidurlah anakku Tetapi hebat penderitaan Sang Cheng Sian Su waktu itu Ia merasakan tubuhnya seperti terbakar oleh kobaran api Dia merasakan di dalam tubuhnya seperti juga berjalan puluhan ekor kebuang atau semut Yang membuat ia bergelinjang dan disusul kemudian dengan perih dan pedih pada setiap bagian anggota tubuhnya Kedua kakinya berkelejotan terus-menerus tidak bisa dikendalikan dan sepasang tangannya juga seperti ingin bergerak di luar kehendaknya Wajah Sang Cheng Sian Su waktu itu mengejangkaku karena dua guratan yang panjang terdapat di mukanya Dan juga, darah telah melumuri wajah si pendeta gemuk itu Mulutnya jadi menyeringai di luar kemauannya dan sepasang matanya terpentang lebar dan mengeluarkan jeritan yang panjang Tampaknya Sang Cheng Sian Su sangat tersiksa dengan keadaannya seperti itu Li Su Han yang waktu itu telah tersadar dari pingsannya, tengah merangkak bangun Ia pun telah berusaha mengangkat Li Kotai yang dirangkulnya dan kemudian mementangkan kedua kakinya untuk melarikan diri dari tempat tersebut Tetapi wanita cantik berkepandaian Li Hai itu telah tertawa renyai dengan adanya yang seperti juga mengejek Ia telah meninabobokan terus mayat bayi dalam rangkulannya Tidurlah anakku, tidurlah, ibu hendak menangkap seekor babi lainnya dan di kalah mulutnya berkata Begitu dengan ada yang penuh kasih sayang ditujukan kepada mayat bayi dalam rangkulannya Namun, kedua kakinya telah menjenjak Tubuhnya melompat seperti juga terbang, dan tahu-tahu telah berada di samping Li Su Han, di mana tangan si wanita cantik telah bergerak Dan bereet segera juga pakaian di bagian tunggung Li Su Han kena dirobeknya Bahkan kulit tunggung Li Su Han juga telah robek oleh cekaran tangan wanita tersebut Darah segera mengucur deras Li Su Han menggeliat sambil mengaduh Rangkulannya pada Li Kotai terlepas Sehingga Li Kotai menggelinding di atas tanah dalam keadaan masih tertotok Kemudian tubuh Li Su Han terjerunuk dan jatuh lemas Wanita cantik tersebut telah memandang Li Su Han dengan sorot metu yang dingin kemudian meninabobokan mayat bayi dalam rangkulannya Li Su Han berusaha untuk berdiri walaupun sekujur tubuhnya dirasakan pada sakit dan pedih Sepasang kaki Li Su Han gemetaran tenaganya seperti lenyap meninggalkan raganya Di mana luka pada punggungnya itu pedih sekali seperti digerayangi oleh ribuan ekor semut Kepandayan Li Su Han memang berada jauh di bawah Sang Cheng Sian Su Dengan demikian daya tahan yang dimiliki Li Su Han juga tidak sekuat Sang Cheng Sian Su Dengan begitu, sekali ia terluka, seluruh tenaganya telah punah dan juga di waktu ia berhasil lari Ia telah terjungkal kembali di atas tanah Li Su Han juga meraung keras dengan wajah yang telah bersemuh hijau gelap Ia menggeliat-geliat kesakitan Wanita cantik aneh yang memiliki kepandayan tinggi itu mengeluarkan suara tertawanya lagi yang renyai Kaki kanannya bergerak menendang tubuh Li Su Han Sehingga Li Su Han terlempar ke udara tinggi sekali hampir tiga tombak Kemudian jatuh menggelinding di atas tanah pula Dengan begitu, penderitaan Li Su Han jadi lebih hebat lagi Terutama kulit pada wajahnya terasa seperti mengejang kaku Paman tiba-tiba Li Kotai menjerit dengan suatu yang nyaring Hati anak lelaki ini ngeri melihat keadaan pamannya Ia memang dalam keadaan tertotok Tetapi ia tertotok pada jalan darah Tian Tia Hiat Sehingga tubuhnya saja yang kaku Dimana sepasang tangan dan kakinya tidak bisa digerakan Tetapi akhirnya, jalan darah gangunya tidak tertotok Anak lelaki ini masih bisa bicara Karena tidak tahan melihat penderitaan pamannya Anak lelaki Shuli ini telah menangis mengucurkan air mata Mendengar teriakan Li Kotai, wanita tersebut menoleh Ia melihat Li Kotai yang rebah di tanah Semula ia memang tidak memperhatikan keadaan anak lelaki tersebut Namun sekarang, di saat mendengar teriakan Li Kotai Entah mengapa ia telah menoleh dan melihat kepada anak lelaki tersebut Seperti ada sesuatu yang menarik hatinya Dengan mulut masih bernyanyi bersenandung perlahan Menina bobokan mayat bayi dalam rangkulannya Ia melangkah mendekati Li Kotai Waktu berada di dekat anak lelaki itu Wanita cantik tersebut telah memperhatikan baik-baik Li Kotai Dan setelah mengawasi Sekian lama, kaki kirinya telah ditendangkan pada jalan darah Wutai Hiat dan jalan darah Lau Kiyah Hiat Sehingga totokan pada jalan darah Tian Kiyah Hiatnya Anak lelaki itu telah terbebaskan dan Li Kotai dapat menggerakkan kedua kaki dan kedua tangannya kembali Begitu terbebas dari totokannya, Li Kotai merangkak bangun dan berlari menubruk pamannya yang dirangkulnya Sambil menangis Paman, paman panggilnya sambil Menggoncang-goncangkan tubuh Li Suhan Li Suhan mengerang menahan rasa sakit yang bukan main pada sekujir tubuhnya Ia pun berkata dengan suara yang susah payah Lari, cepat kau tinggalkan tempat ini Lari tetapi Li Kotai bukannya lari meninggalkan tempat tersebut Malah telah berdiri dan memutar tubuhnya menghadapi wanita cantik yang liahai itu Wanita iblis memakili Kotai dengan suara yang keras dan mengandung kemarahan Engkau memang seperti iblis yang jahat sekali yang tidak memiliki prikemanusiaan Hem, hem Iyan tentu akan mengutukmu wanita cantik yang liahai itu semula tertegun melihat keberanian Li Kotai Anak lelaki kecil tersebut yang berani memakinya Tetapi setelah tersadar dari tertegunnya, ia malah tertawa Anak, berapa usiamu? Tanyanya kemudian dengan suara yang sabar Li Kotai mendelikan matanya Tidak perlu engkau menanyakan usiaku menyahuti anak lelaki itu Cepat keluarkan obat pembunah racun untuk menyembuhkan pamanku Dan juga paman pendepa itu kata Li Kotai Engkau tidak merasa takut kepadaku, nak tanya wanita cantik itu Takut? Mengapa aku harus takut kepada wanita iblis jahat seperti engkau? Cepat kau keluarkan obat untuk kedua paman itu jika aku menolak tanya wanita cantik tersebut Yang merasa lucu di dalam hatinya melihat sikap Li Kotai Ditanggapi begitu oleh wanita cantik tersebut, Li Kotai jadi berdiam diri Ia juga menyadari, jika memang wanita cantik tersebut tidak mau memberikan obat untuk pamannya dan pendepa itu Tentu ia juga tidak bisa memaksanya, karena bukankah kepandayan wanita cantik itu sangat tinggi sekali Pamannya dan pendepa itu saja tidak berdaya apalagi ia seorang anak kecil tak tahu apa-apa Habis daya ia, tubuhnya menubruk ke arah wanita itu sambil teriaknya Akan kugigit pecah kulit tubuhmu wanita cantik tersebut tersenyum ketika melihat kelakuan Li Kotai Dengan mudah ia berkelit ke samping Tahu-tahu telah berada di belakang Li Kotai Ia menepuk punggung anak itu perlahan Sekali tepukannya, tetapi hebat kesudahannya Tubuh Li Kotai jadi terjerembap dan kemudian bergulingan di atas tanah Waktu Li Kotai bangun berdiri, mukanya telah dilumur darah Karena dari hidungnya telah mengucur darah merah yang masih segar Bocor akibat terbentur dengan tanah Kau, kau kata Li Kotai tergagap Tetapi anak ini tidak tahu apa yang harus dilakukannya Wanita cantik itu tertawa dengan suara yang tetap renyai dan sabar Katanya, ku tanya, siapa namamu aku Shili Bernama Kotai menyahuti Li Kotai kemudian Berapa usia mutanya wanita cantik itu lagi 6 tahun Sama sebaya dengan anakku ini Kata wanita cantik tersebut sambil menunjuk kepada mayat bayi yang berada dalam rangkulannya Melihat mayat bayi dalam rangkulan wanita itu Muka Li Kotai jadi berubah pucat Ia bergidik merasa ngeri karena melihat betapa mayat bayi itu pucat dan sepasang matanya terpejamkan Dan sekarang dipersamakan dengan dirinya Melihat Li Kotai berdiam diri, wanita cantik tersebut tertawa lagi lalu Katanya, kemari kau mendekat Li Kotai sesungguhnya tidak mau menuruti panggilan wanita cantik itu Ia melirik kepada Li Suhan yang tengah mengerang-gerang dengan tubuh berkelonjotan kaku Seperti juga tengah menderita kesakitan yang hebat Ketika itu di hati Li Kotai berpikir Lebih baik ku turuti saja kemauan wanita iblis ini baik-baik Agar ia mau memberikan obat untuk pamanku dan pendeta itu Dan Li Kotai melangkah mendekati wanita cantik itu Tadi kau mengatakan bahwa orang itu adalah pamanmu kata wanita cantik tersebut Li Kotai mengangguk Tadi engkau juga memintaku untuk memberikan obat penawar kepada pamanmu bukan tanya wanita cantik itu lagi Li Kotai telah mengangguk pula Baik, aku akan memberikannya Tetapi ada syaratnya kata wanita cantik tersebut sungguh-sungguh Apa syaratnya kata Li Kotai yang girang mendengar wanita cantik yang bertangan lihai tersebut memberikan obat kepada pamannya Dan tentunya juga kepada paman pendeta itu juga Syaratnya tidak sulit Engkau pasti dapat melakukannya jika memang engkau bersedia menyahuti wanita cantik tersebut Engkau harus ikut bersamaku Aku akan membagikan obat yang kau minta Tetapi kau ikut bersamaku Bersediakah kau? Li Kotai jadi tertegun di tempatnya Inilah syarat yang sama sekali tidak diduganya semula Ikut denganmu Untuk, untuk apa tanya Li Kotai dengan suara tergagap Untuk menjadi kacungku, untuk menggendong anakku ini menyahuti wanita cantik tersebut Li Kotai jadi tambah heran, di samping ia juga bergidik ngeri Menjadi kacungmu tanya Li Kotai dengan suara tergagap Dan, dan aku harus menggendong mayat bayi itu mendengar pertanyaan Li Kotai Muka wanita cantik tersebut berubah merah, tampaknya ia jadi marah Sekali lagi kau mengatakan bahwa anakku ini telah menjadi mayat Mulutmu itu akan ku robe katanya galak sekali Li Kotai terkejut Ia juga berada dalam kebimbangan, antara menerima atau tidak syarat dari wanita tersebut antara menolongi jiwa pamannya dan menggendong mayat itu Tapi jika ia menolak, jelas pamannya akan celaka di tangan wanita cantik tersebut Waktu itu juga Li Kotai mendengar suara rangan Li Suhan yang semakin lemah dan perlahan Tubuh pamannya berkelonjotan tidak hentinya dengan mukanya yang mengejangkaku menyeringai dan sepasang matanya yang mendelik terbuka lebar-lebar Keadaannya sangat mengenaskan dan mengkhawatirkan Begitu juga ketika Li Kotai melirik kepada Sang Cheng Sian Su Ia melihat bilek hut dalam keadaan sekarat juga Namun disebabkan pendepak itu memiliki ilmu yang lebih tinggi dari Li Suhan Maka ia memiliki daya tahan yang jauh lebih kuat Tetapi keadaan pendepak itu juga mengenaskan Keadaannya sama seperti Li Suhan Sepasang kaki dan tangannya berkelonjotan kejangkaku dengan sepasang mati yang terbeliak lebar-lebar dan juga mulutnya seperti menyeringai Bagaimana? Jika engkau berlambat-lambat jiwa mereka tidak akan tertolong lagi di waktu itu Biarpun engkau bersedia menerima syaratku, tidak nantinya aku bisa menolong mereka kata wanita cantik tersebut Li Kotai menghela nafas dalam-dalam akhirnya ia mengangguk nekat Baiklah, kau berikan obat untuk kedua paman itu katanya Dan sambil berkata begitu ia telah memandang ke arah mayat bayi yang ada di pelukan wanita cantik tersebut Hatinya tergetar dan tubuhnya bergidik lagi Wanita cantik tersebut tertawa Ia berkata, aku akan segera mengampuni kedua orang itu dari kematian Akanku berikan obat penawar racun yang dibutuhkan mereka Namun ingat, engkau juga tidak boleh memungkiri janjimu yang telah menyanggupi untuk ikut serta denganku Untuk menjadi kacungku dan menggendong anakku ini Li Kotai tidak bisa menyahuti Ia hanya mengangguk saja Perasaan ngeri jadi mencekam hatinya Anak ini bergidik berulang Kali Namun menolong jiwa pamannya dan paman pendepak itu jauh lebih penting dari segalanya Maka ia telah memutuskan untuk menahan perasaan seram dan ngerinya untuk menerima syarat dari wanita tersebut Asalkan Li Suhan dan Sam Cheng Sian Su bisa tertolong jiwanya Di waktu itu wanita cantik tersebut telah merogoh saku bajunya Ia mengeluarkan sebuah botol kecil dan mengangsurkan kepada Li Kotai Katanya, pergilah kau masukkan ke dalam mulut kedua orang itu masing-masing 10 butir Sisanya yang 10 butir lagi, biarkan di dalam botol itu Berikan kepada mereka dan pesan jika kelak 3 bulan kemudian mereka masing-masing memakannya lagi 5 butir Pergilah kau lakukan cepat-cepat Li Kotai menerima botol tersebut dan melakukan apa yang dipesankan oleh wanita cantik tersebut Ia mengeluarkan 10 butir pil yang berwarna hijau dan berukuran kecil seperti tahi cicak Di mana ia masukkan ke dalam mulut Li Suhan Telanlah paman katanya kemudian Walaupun waktu itu sekujur tubuh Li Suhan telah kejangkaku Namun keadaannya itu tidak menyebabkan pikirannya terganggu Ia masih bisa berpikir dengan baik Dan ia telah mendengarkan percakapan Li Kotai tadi waktu itu dan tanpa 2 kali Li Kotai menganjurkannya agar menelan pil tersebut Ia telah mempergunakan bantuan air ludahnya untuk menelan 10 butir pil tersebut Li Kotai telah menghampiri Sang Cheng Sian Su dan sama seperti tadi Ia memasukkan 10 butir pil lobat tersebut ke dalam mulut pendeta itu dan menganjurkan agar Milek Hut menelannya Botol lobat yang berisi sisa 10 butir lagi telah disesapkan ke dalam tangan Sang Cheng Sian Su Sambil katanya, paman pendeta di dalam botol itu terdapat 10 butir pil lobat dan kalian harus memakannya seorangnya 5 butir lagi Jika telah 3 bulan mendatang nanti kemari kau Baru saja Li Kotai berkata sampai di situ Ia telah dipanggil oleh wanita cantik yang liahai tersebut Dengan perasaan segan dan langkah kaki yang satu-satu, Li Kotai telah menghampiri wanita cantik tersebut Gendonglah katanya sambil mengangsur mayat bayi dalam gendongannya itu ke Li Kotai Kembali anak lelaki Sili tersebut jadi menggidik ngeri, di mana ia harus menggendong mayat seorang bayi yang telah dingin Namun dengan menguatkan hati, Li Kotai telah mengulurkan tangannya menyambut mayat bayi tersebut Ia merasakan betapa mayat bayi itu telah dingin, sedingin es, dan keras sekali seperti batu Bukan main perasaan ngeri yang terbayang di otaknya dan berkecamuk di hati Li Kotai Jantungnya jadi berdegupan sangat keras sekali, kedua tangannya yang dipakai untuk menggendong mayat bayi tersebut juga gemetaran keras Jika saja Li Kotai tidak mengeraskan hati Tentu ia tidak sanggup menggendong bayi yang telah menjadi mayat tersebut Tentu akan terlepas jatuh dari kedua tangannya yang gemetaran keras itu Sesungguhnya, wanita cantik bertangan liahai dan membawa-bawa mayat bayi dalam gendongannya itu adalah seorang tokoh pendekar wanita yang memiliki kepandaian sangat tinggi sekali Namanya juga sangat terkenal di dalam dunia persilatan Ia sih hiu bernama Boklan Sepuluh tahun yang lalu ia merupakan pendekar wanita yang disegani oleh jago-jago dari kalangan putih maupun hitam Empat tahun lamanya ia berkecimpung di dalam kalangan Kang O Sampai akhirnya ia menikah dengan seorang pemuda yang memiliki kepandaian yang tidak berada di bawahnya Yaitu siang keanting Setelah menikah, keduanya giat sekali berlatih diri terus Sehingga keduanya memperoleh kemajuan yang lebih banyak dari semula Mereka jadi semakin liahai Setahun sejak perkawinan mereka, hiu bernama hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki Yang diberi nama siang keansin lun Namun sayang sekali, kebahagiaan pasangan suami istri tersebut hanya berlangsung tidak lebih dari enam bulan Di waktu mana bayi mereka itu terserang semacam penyakit dan meninggal dunia Betapa berdukanya hiu bernama dan siang keanting Malah hiu bernama tidak hendak berpisah dengan anaknya itu Maka dengan mempergunakan bermacam-macam ramuan obat Ia telah mengeraskan tubuh mayat bayinya itu Agar tidak menjadi rusak Memang ramuan obat yang dibuat oleh hiu bernama dan siang keanting berhasil mengawatkan mayat bayi tersebut Di mana hiu boklan selalu membawa mayat bayinya tersebut dalam gendongannya dan memperlakukan mayat bayi tersebut seperti juga masih hidup Tetapi setahun kemudian sejak meninggalnya bayi mereka, siang keanting pun terserang semacam penyakit Ditambah dengan hatinya yang memang selalu diliputi perasaan duka Menyaksikan istrinya selalu menggendong mayat bayi mereka Akhirnya ia pun mati meleras Penderitaan yang diterima oleh hiu boklan terlalu hebat Kematian bayinya, sekarang ia kehilangan suaminya Ia berduka bukan main dan akhirnya terganggu pikirannya Ia menjadi gila Begitulah, setiap hari ia selalu berkeliaran kemana-mana sesenang kedua kakinya Menggendong-gendong mayat bayinya sambil selalu bersenandung Seperti juga tengah menidurkan anaknya tersebut Tahun demi tahun telah lewat Dan hiu boklan tetap dengan kelakuan gilanya itu Sehingga ia hidup dengan caranya yang tidak berketentuan Ia pun selalu melakukan perbuatan-perbuatan sesuka hatinya Dimana jika ia tidak menyukai seseorang ia akan mendinasakannya Kepandainya memang tinggi Terutama sekali di saat ia telah menjadi gila Ia telah melatih sepasang tangannya Ditambah pula pada ujung-ujung kuku jari tangannya diberi racun yang sangat berbisa sekali Maka setiap korban keganasan dari hiu boklan menemui ajalnya dengan care yang mengenaskan sekali Tetapi hiu boklan juga tidak memiliki tempat tinggal yang tetap Ia selalu muncul dimana saja tanpa berketentuan Banyak orang-orang kangawa akhir-akhir ini yang menjulukinya sebagai Tokui Sinjie Setan racun dengan anak sakti Dan ia merupakan momok yang mengerikan Setiap orang-orang rimba persilatan yang telah mengetahui atau pernah mendengar nama Tokui Sinjie Hiu boklan Tentu jika bertemu dengan iblis wanita tersebut akan segera menyingkir jauh-jauh Pertemuannya dengan Aoyangbun dan Sang Cheng Siansu maupun Li Suhon Memang suatu pertemuan yang tidak disangka-sangka Waktu itu Tokui Sinjie Hiu boklan sedang beristirahat di dalam hutan Dan di saat itulah tampak Aoyangbun memasuki hutan rimba itu Sehingga ia telah turun tangan menyiksa Aoyangbun Dengan begitu, Aoyangbun telah menemui kematian yang sangat mengerikan sekali Sang Cheng Siansu dan Li Suhon justru tidak keburu menyingkirkan diri Dengan demikian, Sang Cheng Siansu dan Li Suhon telah kena dilukai dengan care yang mengenaskan sekali Dalam keadaan seperti itu untung saja masih ada Li Kocai Di mana Hiu boklan telah tertarik untuk mengambilnya menjadi kacungnya Dengan demikian, segera juga jiwa dari kedua manusia jagoan dari rimba persilatan tersebut nyaris terbinasa di tangan Hiu boklan Mari berangkat kata Hiu boklan sambil memutar tubuhnya Li Kocai sambil menggendong mayat bayi Hiu boklan Telah menoleh kepada Li Suhon dan Sang Cheng Siansu Yang waktu itu telah dapat berduduk Tetapi mereka telah terluka cukup parah oleh racun yang sangat berbisa dari Hiu boklan Dengan demikian, tenaga mereka seperti telah habis dan membuat mereka jadi tidak bisa segera berdiri Hati Li Kocai jadi ngenas sekali melihat keadaan kedua orang itu Ia segera melangkah perlahan mengikuti Hiu boklan Li Suhon dan Sang Cheng Siansu hanya bisa menyaksikan saja kepergian Li Kocai Sedangkan Hiu boklan telah melangkah sambil bersenandung dengan suara perlahan Anakku, kini engkau bisa tidur yang nyenyak Tidurlah anakku, engkau telah berada dalam gendongan kacungmu Tidurlah anakku, dan ia telah melangkah terus Li Kocai juga tidak berani berayal Ia telah mengikuti sampai akhirnya wanita si Hiu itu bersama Li Kocai telah lenyap dari pandangan matu Sang Cheng Siansu dan Li Suhan Kedua orang tersebut menghela napas panjang Dan kemudian Sang Cheng Siansu telah berkata dengan suara yang mengandung penyesalan Sayang sekali aku tidak memiliki kepandayan yang lebih tinggi Dengan begitu, aku tidak bisa melindungi keponakanmu yang telah dibawa pergi oleh iblis wanita itu Dan setelah berkata begitu Sang Cheng Siansu menghela napas beberapa kali Sedangkan Li Suhan juga menghela napas dengan wajah yang merung Apa yang telah dilakukan oleh Tai Su telah lebih dari cukup Karena hampir saja Tai Su membuang jiwa akibat memelak kami katanya Kedua orang ini telah berdiam diri Lalu masing-masing mengerahkan lewekang mereka Untuk memulihkan semangat mereka Dan setelah setengah harian duduk bersilah di tempat tersebut Mereka berhasil memulihkan pernapasan mereka Keduanya telah kembali ke Siang Yang Dan di waktu itulah mereka telah bersepakat untuk pergi menemui ibu Siang Siansu Guru Li Suhan untuk merundingkan Ker Terbaik, guna mengambil pulang Li Kocai dari tangan Tokui Sinjie Hiu Boklan Wanita iblis yang bertangan telengas tersebut Li Kocai yang dibawa oleh wanita itu ternyata dibawa masuk ke dalam hutan yang terdapat di situ Menyelusuri hutan tersebut dan tiba di depan sebuah tempat yang penuh dengan batu-batu yang saling susun ditindih berukuran besar-besar Hiu Boklan telah duduk di sebuah batu yang tertonjol keluar kemudian menoleh kepada Li Kocai Sambil tunjuknya ke sebuah batu lainnya Duduklah di situ katanya dengan suara yang sabar Dan kemudian mengawasi anaknya yang telah menjadi mayat dan berada dalam gendongannya Li Kocai Li Kocai duduk di batu yang ditunjuk oleh Hiu Boklan dan kemudian mengawasi mayat bayi yang berada dalam gendongannya Lalu ia berkata dengan suara yang perlahan dan ragu-ragu Li Hiap, apakah tidak lebih baik, lebih baik, anak ini Tetapi Li Kocai tidak meneruskan perkataannya tersebut Hiu Boklan memandang kepada Li Kocai Ia mengawasinya menantikan anak itu meneruskan perkataannya Tetapi Li Kocai tidak berani meneruskan perkataannya itu Apa yang hendak kau katakan aku ingin menyerahkan Agar, agar, bayi ini, bayi ini suara Li Kocai tergagap Dan di waktu itulah, kedua tangannya gemetaran mengangsurkan bayi yang telah menjadi mayat itu Seperti ingin menyerahkan kepada Hiu Boklan Tokui Sinjie Hiu Boklan jadi mengawasi Kocai dengan sinar matanya yang sangat tajam Kemudian katanya, apa yang hendak kau katakan suara Hiu Boklan terdengar nyaring dan keras Aku ingin menyarankan, apakah tidak, tidak sebaiknya bayi yang telah menjadi mayat ini dikubur saja menyahuti Li Kocai Muka Tokui Sinjie Hiu Boklan jadi berubah merah padam Matanya mendelik mengawasi Li Kocai Apakah kau bilang katanya dengan suara yang mengandung kemarahan Kotai jadi bungkam, ia jadi ketakutan melihat Hiu Boklan dalam keadaan marah seperti itu Anak ini telah menundukkan kepalanya dalam-dalam tetapi sepasang tangannya yang menggendong bayi tersebut jadi menggigil semakin keras Hiu Boklan telah tertawa dingin, katanya, Bocah, engkau bicara terlalu sembarangan, engkau menganjurkan aku agar menguburan aku itu Kotai mengangkat kepalanya dan ia mengangguk ragu Tetapi ketika sinar matanya bentrok dengan mata Hiu Boklan, ia telah menunduk kembali Waktu itu Hiu Boklan telah berdiri dari duduknya, ia menghampiri Kotai Sinar matanya sangat tajam, mengandung kemarahan Kotai jadi ketakutan, dan ia menunduk saja dengan sepasang tangan yang semakin gemetaran Ia khawatir kalau-kalau dirinya disiksa oleh wanita iblis tersebut Bocah tiba-tiba Ahil Boklan membentak dengan suara yang keras, di mana ia telah berkata dengan sikap yang mengancam Rupanya mulutmu itu perlu dirobek Kotai semakin ketakutan Sepasang tangannya yang memang telah menggigil jadi semakin menggigil keras Dan tahu-tahu mayat bayi dalam gendongannya telah terlepas di mana mayat bayi tersebut telah menggelinding jatuh di tanah Oh, kau membanting anakku? Anakku, anakku teriak Hiu Boklan sambil melompat dan mengambil mayat bayi itu yang digendongnya dalam rangkulannya Kotai sendiri jadi semakin ketakutan Ia telah berdiri dari duduknya dan telah beringsut ke dekat sebuah batu lainnya Maksudnya jika memang Hiu Boklan hendak memukulnya, ia akan melarikan diri Di waktu itu setelah menggendong mayat bayinya, Hiu Boklan dengan suara bengis berkata kepada Kotai Bocah jahat engkau membanting anakku dan engkau harus dihajar 10 kali bantingan Sambil berkata begitu, tubuh Hiu Boklan telah mencelat ke samping Kotai Dengan mempergunakan tangannya yang satu, ia telah mencengkeram bunda Kotai Dan di waktu itulah, sekali menghentak tubuh Kotai telah terlempar 4 tombak lebih ke tengah udara Lalu anak lelaki tersebut jatuh terbanting di atas tanah, menimbulkan suara gedebukan yang sangat keras sekali Dan ia menjerit kesakitan Pandangan matanya berkunang-kunang dan juga ia merasakan pinggangnya seperti hendak patah Hiu Boklan mengeluarkan suara tertawa yang menyeramkan mengandung kemarahan Ia melompat lagi dan mengangkat tubuh Kotai yang hendak dibantingnya pula Kotai memejamkan matanya Ia yakin, begitu dibanting sekali lagi, tentu jiwanya akan segera melayang Tetapi waktu tangan Hiu Boklan bergerak hendak melempar Kotai ke atas udara Di waktu itulah dari atas tiba-tiba telah meluncur sebungkah batu yang besar sekali Dan lalu menggelinding jatuh serta menimbulkan suara yang berisik sekali meluncur akan menimpa Hiu Boklan Hal itu benar-benar mengejutkan Hiu Boklan, karena ia tidak menyangka akan adanya batu yang longsor seperti itu Terlebih lagi jarak pisah antara batu dengan dirinya tidak begitu jauh Tetapi Hiu Boklan yang memiliki kepandayan tinggi, mana bisa berdiam diri saja membiarkan dia bersama dengan mayat anaknya dan Kotai tertimpah batu besar tersebut? Dengan gerakan secepat kilat, tubuhnya telah melayang jauh sekali Dan batu tersebut telah menimpa tanah di mana tadi Hiu Boklan berada dengan menimbulkan suara gedebukan yang sangat keras sekali Hiu Boklan telah mengangkat kepalanya menengok ke atas dan dilihatnya sesosok tubuh telah bergerak cepat sekali dengan gerakan yang sangat ringan Tubuhnya itu seringan kapas dan waktu hingga di atas tanah tidak menimbulkan suara sedikit pun juga Hiu Boklan telah menegaskan dan dilihatnya orang yang baru turun itu tidak lain dari seorang pemuda yang mungkin berumur 23 tahun atau 24 tahun Wajahnya tampan, dan tubuhnya tegap, dengan pakaian yang sederhana namun bersih Pemuda itu waktu hingga di atas tanah telah membarungi dengan perkataannya Mengapa hendak menyiksa anak kecil tidak berdaya seperti itu? Cie Cie tentunya engkau tidak akan menurunkan tangan bengis kepada anak yang tidak berdaya itu Bukan Hiu Boklan telah mengawasi pemuda tersebut dengan sorot metu yang tajam Dan kemudian katanya, siapa kau? Ada urusan apa kau mencampuri urusanku? Hiu Boklan bertanya begitu karena biasanya setiap orang yang bertemu dengannya Tentu akan ketakutan, tetapi pemuda yang baru muncul ini justru tidak memperlihatkan perasaan takut sedikit pun juga Pemuda itu dengan sikap yang sabar telah menyahuti Sio Te Sio dan bernama Hem kebetulan tadi lewat di tempat ini dan melihat Cie Cie yang hendak menyiksa anak tidak berdaya itu Dan mengapa mayat bayi yang telah kaku seperti itu tidak dikubur Muka Hiu Boklan jadi berubah merah padam Ia menghentakan tangannya, maka tubuh kota yang sejak tadi berada dalam cengkeramannya telah terlempar dan meluncur akan terbanting di atas tanah Pemuda itu, Yohem yang melihat ini, gesit sekali telah melompat sambil mengulurkan tangannya Gerakan yang dilakukannya cepat sekali, sehingga mudah saja ia menyambar punggung kotai dan ia telah berhasil mencegah kotai terbanting Dengan sabar Yohem menurunkan tubuh anak tersebut yang berdiri di sampingnya Kedua kaki kotai masih menggigil karena anak ini masih diliputi perasaan ketakutan Terima kasih telah menonton!